Intro Yo kembali lagi di channel BK Gaming di Game Game CinePack ya Oke ya kita melanjutkan quest dunia yang sebelumnya ya Yang berjudul bahaya mengintai dalam kegelapan ya Oke disini kita tinggal ikuti arahnya aja ya Disini kita disuruh masuk ke bagian casem yang paling dalam ya Nah ini Nah disini jangan lupa untuk mengaktifkan teleport waypointnya ya Agar lebih mudah untuk explore atau pindah-pindah ke lokasi lain Nah disini ada benda hitam ya Hitam pekat Yang menyelimuti dasar the casem Seperti aura kegelapan gitu Nah ini kita pecahkan pakai batu ajufman Ada jurnal fatu ya kita baca Oke setelah kita baca kita terbuka untuk map casemnya ya Yang bagian sebelah ini Oke kita disuruh menuju ke lokasi Kita disuruh untuk bunyikan lonceng ya Bunyikan lonceng yang ada di kedua sisi reruntuhan Jangan lupa untuk mengaktifkan teleport lagi Jangan lupa untuk mengaktifkan teleport lagi Ini kita lawan ruin guard dulu Oke salah kalah kita ambil chestnya Lalu selain ini kita menuju ke atas ya Lokasinya ada di atas Dan disini ada pitok gerbang Cuman gak bisa dibuka ya Kita langsung aja menuju ke atas Nah disini ada puzzle ya Mini puzzle Yang disini kita harus mengaktifkan semua tower cahaya Dengan sili ya Kedua sili Sebelumnya kita hancurkan dulu Lembah hitamnya Nah ini kita harus atur sili nya Agar semua tower cahaya Menyala ya Jadi kalian tinggal ikutin aja Ini cara saya Ada dua sili ya Yang sili yang sini kita suruh kesana ya Nah ini udah stop Sili yang satunya lagi Kita pindahkan ke bagian sini Nah disini ya Stop Lalu kita aktifkan yang disini Otomatis press chestnya keluar ya Oke ada arus angin Kita langsung ke atas Nah disini Kita aktifkan tower nya Nah selanjutnya Kita aktifkan segel nya Kita turun ke bawah Nah disini kita lawan ruin guard lagi ya Kita pecahkan lembah hitam nya lagi Oke Lanjut kita kalahkan ruin guard nya Oke sudah kalah Disini kita bunyikan lonceng nya ya Pakai basic attack ya Nah seperti ini Oke kita berhasilkan menghasil apa Berhasil mengaktifkan lonceng yang pertama ya Kita lanjut ke lonceng yang kedua ya Sebelum itu kita antarkan silinya dulu ini Lumayan dapet chest Ya kita langsung menuju ke lokasi lonceng kedua Lokasinya ada disini ya Nah disitu Kita teleport dari sini aja Nah disini kita lawan ruin guard Lagi kita kalahkan dulu ruin guard nya Oke setelah kita lanjut untuk perjalanan nya Nah disini kita ada lawan ya Kita kalahkan dulu Oke Oke Kita cari teleport waypoint nya Kita aktifkan lagi ya Nah ini Oke setelah kita aktifkan kita lanjut ke lokasi Kita kalahkan dulu hilikat nya Karena mengganggu ya Oke Kita ambil chest nya Nah disini ada sili ya Kita ikutin aja sili nya Menuju ke atas Oke kita ambil chest nya Oke kita lanjut ke lonceng yang kedua Kita aktifkan paket cahaya Kita ikut arus angin nya ke atas ya Nah disini ada puzzle lagi ya Cuman sebelum kita mengecahkan kita kalahkan dulu abisnya Abis magi nya Oke setelah kalah Disini kita ambil cahaya lagi ya Untuk mengaktifkan ini ya Energi lumen stone nya Kita perlu ke bawah ke tower cahaya Ke bawah sini ya Nah disini Kita ambil cahaya nya untuk mendapatkan energi nya Nah ini ya Oke udah full Nah ini tower ini Setelah itu kita ke atas lagi Untuk mengaktifkan Nah ini kita aktifkan disini ya Layang biru-biru ini Kita isi ulang Nah Oke Disini kita ambil energi lagi di bawah Karena energi kita kurang ya Kita ambil lagi Makanya lebih baik kita upgrade batu ajumannya semaksimal mungkin ya Disini saya belum maksimal jadi Agak repot bolak-balik kita ambil energi nya Tapi kalau udah bar nya banyak Kan mudah ya Lebih mudah ya Kita pecahkan disini ya Batu-batu nya kita pecahkan pakai energi batu ajumannya Oke satu aktif ya Lanjut yang berikutnya Kita pecahkan lagi Oke sip Yang ketiga Oke lanjut Nah ini ya Kita pecahkan Otomatis aktif semua ya Oke disini kita lawan monster lagi Kita kalahkan dulu Oke Setelah kita kalahkannya Kita tinggal aktifkan loncengnya ya Nah disini kita aktifkan loncengnya dengan basic attack Oke 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 kedua lonceng sudah kita aktifkan Sekarang kita tinggal disuruh dekati benda hitam ya Kita dekati benda hitam yang besar tadi ya Waktu di awal tuh Nah disini Kita teleport Ya di depan tuh ya Jadi apa di dalamnya ya kita lihat ya Ada sesuatu apa di benda hitam besar ini Oh ternyata ada abyss ya Kita disini lawan abyss ya Oke kita kalahkan dulu abyssnya Oke Oke setelah kalah Kita dapet achievement ya Oke kita ambil Oke kita dapet kubus aneh ya Dan questnya selesai ya Kita dapet quest dunia baru lagi Dari mana split stone berasal ya Ini ya Dari mana split stone berasal ya Oke terima kasih yang sudah menonton video ini Klik like share and subscribe ya Ditunggu untuk next videonya ya See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax